Intro Ya betul, saya Arman Hakia Nazili atau sering dikenal sebagai DS Zark Salah satu member dari guild Duel Standby Ya, kenapa Indomie terakhir kemarin pakai Elsa? Sebelumnya main di Team Wars Indonesia pakai Infokneos dan sudah lumayan dapat banyak poin Kemudian main di Clan Wars, turnamennya The Kair Pakai Infokneos juga dan dibantai sama Elsa yang bawa dua Econ Makanya mau nyoba teori, wah kayaknya mantep nih Elsa dua Econ Dicoba-coba dan ternyata memang hebat Walaupun di finalnya kalah juga sama Infokneosnya Serti Yang kalahnya karena counter trap ya Bener-bener sulit dilawan kalau counter trap Ya, kenapa Elsa nya tidak pakai finish chain atau trap mahal lain Sebenernya tiga floodgate sudah cukup mahal ya Kecuali buat player-player yang sudah senior dan memang sudah investasi dari lama Pakai tiga floodgate Asal nabung games dapat sih tiga floodgate ya Kenapa nggak pakai finish chain atau trap yang lain? Karena memang konsepnya ini mau mainnya main Econ sih Main dua Econ Econ yang kita sekarang lagi bagus banget ya Soalnya kalau misalkan monster kita kena findisk atau kena floodgate bisa di-tribute Atau kalau misalkan lagi summon ale di karmakat bisa di-tribute juga buat kabur Dan nyeri monster lawan Intinya bagus banget lah Ngeplus banget Econ tuh di meta sekarang menurut saya ya Dan kemarin juga sering menangnya begitu Sering menangnya karena saya ambil purga lawan atau ambil nilas lawan Atau ambil sunsaga lawan Pokoknya Econ MVP Apakah Elsa masih worth di-build? Yang masih sangat worth disimpan adalah Infoknya ya Pokoknya itu engine Sepertinya akan sepanjang masa ya Infok itu jadi engine untuk deck apapun Kan udah banyak juga Infok di-build di Weather Di Magician Girl Tapi memang saat ini masih the best sama Elsa dipasangin ya I mean Saber Kalau Elsa nya sendiri Selama-lama lo masih di limit 1 Dan LS nya di limit 3 Ya masih standard lah ya mainnya sama si Infok ini Tinggal cari-cari aja Deck card nya atau staple-stapel nya yang sangat mendukung untuk counter meta-meta yang lain Jadi kalau masih worth Masih lah setahun Kayaknya setahun atau setengah tahun ke depan Elsa Infok masih bagus ya Tapi kalau Infok nya sendiri Itu wajib banget sih Punya buat semua player Karena engine yang bagus buat Hampir buat semua deck yang penting Yang ada fire nya Ada water nya Dan nanti kalau ada Mechaba Akan bagus banget Di gabung sama Light Dan semua Maser yang light Tips agar selalu juara Tidak selalu juara juga ya Kadang ya Juara 2 atau seringnya masuk Semifinal lah ya Terakhir kemarin Juara 2 Ada 2 event nya di UX Anif Tips nya ya Pelajari meta Sering main Lawan meta-meta di rank Kejar KOG di awal-awal bulan Karena biasanya disitu lawannya banyak yang throw Kalau lawannya banyak yang throw Mainnya juga jadi makin jago Jadi Tahu semua pilihan-pilihan kartunya Tahu semua kombonya Dan pemilihan deck Berdasarkan apa Biasanya sih Saya kalau main Pilih yang Tire 1 atau 2 ya Minimal Referensi masih DLN sih Situsnya The Kayet Cuman kadang juga suka iseng Pakai deck yang tidak masuk Tire Kayak Kemarin Sempat nyoba-nyoba Infernity ya Yang potensial Weather Panther juga sempat nyoba Walaupun hasilnya kurang bagus ya Jadi Masih Kalau pengen ninja juara sih Emang Biasanya ambilnya yang Tire 1, Tire 2 Dan Jangan cuma punya decknya ya Punya deck Tire 1, Tire 2 juga percuma Kalau mainnya gak Bisa ya Setelah punya decknya Harus tahu semua Paham semua kombonya Ya sih gitu aja Jadi Biar decknya Tidak terlalu gemuk ya Kalau bisa Maksimal 21 atau 22 kartu Ya step perang bisa masuk Menurut saya cuman 2 ekon 3 flood gate Biar disrup combo lawan Sama 2 bad aim sebenernya Itu yang wajib ya menurut saya saat ini Karena Elsa sering kali kalah Kalau dikasih micro valley Dan outnya itu ya si bad aim itu Dan bad aim itu Bagus banget ya Bisa Bisa counter Dark magician juga Bisa counter Black wing Pokoknya si bad aim saat ini sih Salah satu staple terbaik untuk Elsa Sebenernya kalau pakai 2 bad aim 3 flood gate 2 ekon Pas 20 kartu ya Tapi saya tambah satu lagi Si WOD Wall of Disruption ya Itu Demi ngalahin Infok mail sih Karena infoknya Kalau udah kena WOD Ya game over sih Biasanya Karena life pointnya Tinggal sedikit Dan gampang Tinggal di attack sama purga Gak tau Kok it was Next time bisa win Jadi itu alasan kenapa Saya rasa Disini Find this chain Dan trap Trap mahal lain Gak Gak dapet slot ya Udah sempit Udah Satu kart Udah cukup Gak goza Gak 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton